Begitu berkumpus lemus ya Congratulations on Slight Presentation Naikot Binasi Kepada Encik Oliver Galatius Presiden CSI Penampang 2017 Kepada Yoda Akimi Yoda Daripada Jaika Kepada Ketua Kampung Mahandoi Ketua Kampung Atiung Juga Kepada Ketua Kampung Kampung Sedemol Encik James Binasi Pemurusi JKK Ungkwai Kenda Zon Community JT Daripada Abulah Kedundungan Semua ya Ahli-ahli Jokan Kuasa Penganju Kepada Semua Ahli JCI Nampang Kepada Semua Para Peserta Yang Saya Hormati Sekalian Puan-puan dan Puan-puan Yang Saya Hormati Sekalian Termasuk Kepada Kita Punya Mr. Oswald Sipi Reporter Reporter I think Kepada Kita Dan Tidak Juga Lupa Kepada Encik The Husband Of Win Saya Lupa Nama Dia Selamat Patang Selamat Sejahtera Dan Salam Sahati Sejiwa Terlebih Dahulu Kita Bersyukur Kepada Yang Maha Esa Kerana Kita Dapat Berkumpul Bersama-sama Perdapatan Ini Bagi Menjayakan Majlis Perasmian Penutupan Bengkel Belia Saya Juga Mengambil Kesempatan Ini Untuk Mengucapkan Ribuan Terima kasih Kepada Pihak Clear Dan Barisan Pengajur Bengkel Water Quality Mapping Untuk Pinampang Karena Sudih Menjemput Saya Untuk Menyampaikan Ucapan Dan Seterusnya Merasmikan Penutupan Bengkel Yang Berkejut Pemantauan Kualiti Air Dan Mapping Pada Petang Hari Ini Syabas Dan Tanya Kepada Berat Pengajur Saya Difahamkan Bahwa Bengkel Ini Diadakan Adalah Anjuran Bersama Ya Dengan Clear JSI Penampang Dan Beliah Beliah Daripada Paroki Penampang Kinobong Perawi Dan Tuan Zidol Dan Sepertimana Yang Dikatakan Puan 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 Winnie Tadi Bahawa Bengkel Ini Adalah Dua Hari Dan Pada Hari Kemarin Para Beliah Telah Mendengar Cerama Daripada Profesor Dr. Felix Tongkul Yang Yang Bertajuk 2K For Our Common Home Dan Juga Perkungsian Mempelajari Menjalankan Pementauan Kualiti Air Itu Air Parik Dan Sungai Dan Juga Mempelajari Mapping Untuk Mendapatkan Lokasi Lokasi Yang penting Seperti Video Tadi Beliah Juga Semua Telah Keluar Melihat Sendiri Keadaan Seluruh Pinampang Di kampung Masing Dan Saya Gembira Mendapat Info Bahawa Bengkel Ini Telah Melipatkan Beliah Yang Tinggal Di Seluruh Pinampang Ini Adalah Satu Inisiatif Yang Sangat Baik Beliah Dapat Berkumpul Berbengkel Bersama Dan Merancang Melaksanakan Aktiviti Yang Murni Orang Yang Menediakan Ini Berputus Untuk Menediakan Oke Puan-puan Dan Puan-puan Memang Kalau Kita Lihat Sungai Kita Dan Juga Parit-parit Seperti Video Dan Inilah Juga Memang Kita Punya Perancangan Untuk Mengembalikan Sungai Seperti Dahulu Kala Seperti Mana Yang Dinyatakan Oleh Ketua Ketua Kampung Kita Ketua Kampung Mahandoi Dalam Interviewnya Di slide Tadi Betapa Indah Kalau kita Turun Kita Boleh Nampak Ikan Kita Boleh Bermain-main Bermandi Mandah Dengan Ikan Dengan Udang-udang Tanpa Buaya Tapi Seperti Apa Yang Kita Lihat Sungai Kita Dikatakan Tadi Tasi Apa Tasi Tapi Ada Yang Menyatakan Bila Hujan Dia Menjadi Tasi Kau Kau Begitu Juga Dengan Keadaan Parit Kita Tuan Tuan Puan Inilah The Price Of Development In Daerah Penyakar Kenapa Kenapa Sungai Kita Begitu Keru Dan Begitu Kotor Jadi Inilah Saya Begitu Berterima Kasih Dan Saya Mengucapkan Syabas Kepada Pihak Kerana Mengadakan Bengkel Ini Bengkel Satu Juga Tujuan Menyedarkan Kepada Belia Belia Kita Terima kasih Kepada Belia Tanya Kepada Belia Yang Telah Mengambil Bahagia Jadi Kamulah Agent Penyebar Makmat Kepada Masyarakat Kita Di Penampang Betapa Agentnya Untuk Kita Berapa Pentingnya Bagi Penduduk Di Daerah Penampang Ini Untuk Memelihar Sungai Kita Sungai Kita Juga Kita Juga Diperi Cabaran Kepada Yang Berhormat Datuk Marsini Manju Untuk Mengembalikan Keadaan Sungai Sungai Seperti Kek Ation Dimana Air itu Adalah Sumber Untuk Kita Minum Untuk Kehidupan Seharian Kita Dan Untuk Makluman Belia Dan Tontonan Puan-puan Sehar Hari ini Pun Kita Masih Menggunakan Sumber Air Daripada Sungai Mahuk Iaitu Kita Punya Jebatan Air Masih Mengambil Air Sungai Kita Ada Satu Intek Di Sigu Jadi Tuan-Tuan Puan-Puan Dengan Cebaran Itu Saya Berharap Jangan Kerja Semua Kerja Sama Semua Pihak Kita Dapat Sedikit Sebanyak Memulihkan Sungai Moyo Kita Yaitu Free From Rubbish Bebas Daripada Penjamaran Bebas Daripada Apa ini Kotoran-kotoran Daripada Hilang Daripada Rumah kita Sendiri Jadi Ini juga Satunya Satu Harapan Saya Dengan Kerjasama Clear JSCI JSCI Sub NGO Di Daerah Penampang Untuk Melaksanakan Satu Bengkel Atau Menghancurkan Satu Bengkel Bersama-sama Dengan Ketua-ketua Pemimpin Di Daerah Penampang Terutamanya Pengurusi CKKK Dan Ketua-ketua Kampung Di Daerah Kita Untuk Seperti Mungkin Macam Hari Ini Supaya Bukan Sahaja Pengurusi CKK Tetapi Masyarakat Yang Terutamanya Tinggal Di Sepanjang Sungai Moyok Supaya Mereka Mereka Sedar Bahwa Sedar Bahwa Kita Masih Memerlukan Air Sungai Moyok Ini Dan Ber Apa Ini Memberi Kesedaran Kepada Mereka Supaya Tidak Membuang Sampah Di Sungai Dan Begitu Juga Dengan Ketoran Ketoran Daripada Rumah Iaitu Mungkin Air Daripada Tandas Sepanjang Sungai Moyok Ini Ada Juga Rumah Beberapa Rumah Yang Tandasnya Air Daripada Tandas Disalurkan Terus Menerus Ke Sungai Sungai Dan Begitu Juga Dengan Apa Ini Kandang Kandang Ada Kandang Ada Diantara Community Kita Yang Memelihara Ada 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 Begitu Juga Sebab Tuan-Tuan dan Puan-Puan Kenapa That Is The Easiest Way For Them So Itulah Sebaharap Ya Di masa Yang Terdekat Ini Sebab Puan Winnie Sudah Berjanji Kepada Saya Untuk Bersama-sama Mengadakan Bengkel Dengan Pemimpin Pemimpin Masyarakat Ini Daerah Penampak Oke Saya Mau Juga Baca Ini Oke Saya Juga Ingin Menyampaikan Penghargaan Kepada Pihak Jaikat Yang Telah Terlibat Menjadi Pemantau Dalam Bengkel Ini Dan Telah Melatih Belia Kita Dalam Pemantauan Kualiti Air Saya Fikir Mereka Telah Banyak Menjalankan Bengkel Untuk Melatih Para Belia Pelajar Sekolah Dan Community Karena Saya Juga Pernah Mengikuti Latihan Itu Di Kampung Mansia And It Is Very Interesting Jadi Jadi Saya Berkenap Bahwa Aktiviti Belia Seperti Ini Adalah Penting Untuk Meningkatkan Kesederhan Mengenai Dengan Pencemaran Air Dan Sekerusnya Melipatkan Diri Dalam Usaha Mengambalikan Kegemilangan Sungai Kita Belia Kamulah Harapkan Kita Untuk Menjadi Agent Perubahan Alam Sekitar Khasnya Sungai Moyo Tuan-tuan Buat-buat Nampang Mempunyai Sungai Moyo Sebenarnya Kita Masyarakat Pinampang Sangat Kaya Sebab Tadahan Air Berada Di Tempat Kita Sungai Moyo Yang Luas Membekap Air Seluruh Benda Raya Kota Kinabalu Pinampang Tuaran Putatan Dan Kebersihan Sungai Moyo Sangat Penting Supaya Sungai Kita Ini Akan Memberi Perkhidmatan Yang Berkualiti Ini Oleh itu Yang Memerlukan Kita Sebagai Penjaga Saya Berharap Belia Dalam Bengkel Ini Akan Menjadi Suara Sungai Jangan Serius Tepuk Tangan Serius Kalau Serius Saya pun Begagar Bila Presiden JCI Tadi Oke Belia Juga Memainkan Peranan Penting Dalam Melindungi Dan Meningkatkan Kualiti Alam Sekitar Kinampang Kita Boleh Mulakan Dari Diri Kita Sendiri Iaitu Di rumah Bersama Dengan Keluar Dan Komuniti Di kampung Apalagi Kita Sebagai Umat Reja Catholic Menerima Mesej Seperti Mesej Pope Francis Iaitu To Came For Our Common Home Dan Home Ini Adalah Bumi Kita Kita Hanya Meminjam Bumi Ini Daripada Generasi Yang Akan Datang Oleh itu Kita Sama-sama Melindungi Memperbaiki Keadaan Alam Sekitar Kita Sekarang Supaya Kita Dapat Mewariskan Mewariskan Bumi Ini Dalam Keadaan Yang Sempurna Kepada Generasi Yang Akhak Dari Marilah Semua Membawa Mesej Terima 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 Bagi memastikan maklumat kita untuk mewariskan alam sekitar yang bersih pada generasi akan datang menjadi kenyataan Sepertimana yang saya nyatakan tadi di peringkat daerah Saya telah menggerakkan pengurusi CKKK untuk bersama-sama memelihara persekitaran dan memastikan sampah sarap dibuang dengan kaedah yang terbaik Rumah kampung mempunyai seteng dan bukan terus kekari atau sungai Pembangunan mestilah seimbang dengan penjagaan alam sekitar Mempergiatkan pengurusahaan undang-undang tempatan oleh jabatan dan agensi berkenaan Dan menggalakkan ikut pelancongan oleh komite Jadi mungkin selepas ini kita punya Mr. Oswald akan bertanya Macam mana itu kegiatan di kampung kegudung Kampung kegudung isu ini sangat-sangat hot Seperti yang semua sudah maklum Sebab ini ada satu aktiviti pemakaman bukit yang secara haram Jadi seperti mana yang kita sedia maklum bahwa jabatan untuk makluman Tuan-tuan dan puan-puan terutamanya belia-belia Sebab dalam Whatsapp D.O. teruk karena hentak Mereka kata sama D.O. is not doing anything D.O. diam-diam Mungkin D.O. sudah anak bayar 10% Mungkin semua ini jabatan Ketuk-ketuk jabatan sudah dibeli Tuan-tuan dan puan-puan Kita Pihak kerajaan begitu serius Dan untuk mengeluman Pihak Sebab banyak jabatan yang terlibat Jabatan tanah Dengan Lain O di mana Jabatan Environment Yaitu alam Alam sekitar Dengan Menyap Dan D.O. juga Monitoring Menyelaras Aktiviti Dan juga tindakan-tindakan Jadi kita Tidak Pihak kerajaan Tidak membiarkan Juga Jepatan Jepatan Memainkan Peranan yang penting Sebab ini Fami It's a big scale Fami Memelihara Angsa Ataupun Terki Dan juga Mengenang sayur-sayuran So Tehap Kejabatan Tanah Telah pun Mengumpau mereka Dan begitu juga Dengan JAPAS Jabatan Alam Sekitar Dan Untuk makluman Tuan-tuan Mungkin kita Lihat Pada masa Sekarang Ada Kerja-kerja Di Tapan Itu Kerja-kerja Yang Dibenarkan Oleh Jabatan Alam Sekitar Adalah Kerja Untuk Membaiki Cerun-cerun Ataupun Membena Kolam Supaya Air Yang Turun Hakisan Hakisan Yang turun Daripada Bukit Itu Ia akan Terkumpul Dalam Kolam Dahulu Sebelum Ia Mengalir Ke Sungai Supaya Sungai Kita Hidak Terjamah Dan Bukan Mereka Bekerja Untuk Mematuh Bukit Jadi Itulah Mungkin Mereka Lehat Dan Diviralkan Jadi Kita Juga Faham Kita Juga Sedih Ya Karena Sungai Kita Air Sungai Kita Menjadi Teisi Kau Kau Karena Apabila Hujan Kalau Tidak Ada Apa Ini Kolam Untuk Menaku Air Air Daripada Hakisan Bukit Ya Memang Menjadi Keru Dan Bukan Itu Sahaja Tuan Dan Puan Puan Ada Juga Orang Peseorangan Untuk Yang Memotor Yang Membangun Anak Sendiri Ini Sukar Juga Kita Memberhenti Ataupun Menghentikan Aktiviti Mereka Sebab Mereka Kata Inilah Kehidupan Kami Seharga Dan Begitu Juga Ada Juga Aktiviti Pemotongan Bukit Yang Dilakukan Oleh Agensi Agensi Kerajaan Dimana Tidak Melalui Prosedur Yang Tertentu In fact Kita Tidak Menghalang Kembangunan Di Daerah Penampan Tetapi Apabila Seseorang Itu Membuat Pemotongan Bukit Terutamanya Dan Curricling Especially Pedifil Sebab Banyak Anak Anak Muda Kita Yang Sudah Berkeluarga Ingin Membena Rumah Dan Mereka Mungkin Itu Sehaja Tanak Mereka Yang Disawap Mereka Reclame Jadi Seperti Yang Saya Nyatakan Dahulu Dalam Berdara Akbar Bahwa Kita Akan Hentikan Pemotongan Bukit Tapi Puan-puan Bukan Kita Henti Namun Ada Peraturan Peraturan Tertentu Dimana Seseorang Itu Seseorang Yang ingin Membangun Tanaknya Yang Melibatkan Penghubungan Ataupun Reclamation Penghubusan Harus Berjumpa Dengan Penolong Pegawai Penolong Pemotong Hasil Tanaknya Dipinampan Untuk Menempatkan Perm Dan Ia juga Melibatkan Jabatan Kerja Raya Ia juga Kalau Bukit itu Tinggi Ia juga Melibatkan Jabatan Alam Sekitar Dan Ia juga Melibatkan Jabatan Pengairan Dan Selain Jadi Itulah Banyak Peraturan Ada Peraturan Tapi Terdahulu Daripada Itu Puan Puan Ini Tidak Ada Dibuat Kalau Mereka Mau Potong Ini Dia bilang Tanak Saya Saya Adahkan Saya Boleh Potong Saya Boleh Kasih Habis Satu Maun Kinabalu Saya Boleh Potong Satu Itu Tiwung Saya Boleh Kasih Rata Itu Kudik Tibung Jadi Itulah Akibat Dia Sampailah Sehingga Sekarang Jadi Kita Berharap Dengan Adanya Peraturan Adanya Informasi Ini Tuan Tuan Dan Tuan Tolong Sebarkan Bukan Kita Sengaja Jadi Inilah Tujuan Kita Untuk Memastikan Sungai Kita Tidak Bercuma Dan Kalau Yang Parik Parik Juta Itu Yang Dikatakan Bukan Lagi Kopi Hitam Tidak Tau Ada Buminya Memang Kita Saya Sendirinya Saya Sendiri Melihat Betapa Sedih Sampah Sarap Di Parik Juta Dan Kalau Tuan Tuan Pergi Lagi Driving To Pitagas Yang Parik Juta Itu Semua Pun Ada Bangkai Bangkai Ayah Bangkai Biawak Bangkai Kinzir Bangkai Anjing Tilam Tilam Tintin Biskit Semua Dibuat Di Parik Juta Sumber Sedih Jadi Siapa 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 Yang Diharapkan Untuk Membersihkan Ini Jadi Inilah Juga Terpaksalah Kita Mencari Cara Bergotong Masing Masing Jadilah Agent Agent Sungai Moyol Dan Agent Parik Parik Juta Jadi Panjang Sedakan Nanti Gelap 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 Di Sana Ada Mungkin Yang Mengantuk Jadi Saya Berharap Pada Belia Peserta Bengkel Ini Akan Kembali Kepada Community Atau Kampu Atau Di Paroke Dan Bantu Community Masing-masing Dalam Menjalankan Aktiviti Yang Dapat Menyumbang Kepada Penilamatan Alam Sekitar Pinampang Dan Saya Yakin Kita Boleh Kembalikan Sungai Moyol Seperti Dulu Dan Pinampang Yang Bersih Dengan Kerjasama Semuanya Jadi Dengan Ucapan Kata-kata Tersebut Saya Dengan Besar Hati Dan Sukacitanya Merasmikan Penutupan Bengkel Belia Yang Bertema To Kame Our Common Home Sekian Terima kasih